Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdillah Sadi, lapu pagi berkehadiri pegukuhan perpanjaga 2 tahun masa jabatan 181 Kepala Desa atau Kades di Kabupaten Merangin, bertempat di halaman kantor Bupati Merangin. 181 Kepala Desa atau Kades di Kabupaten Merangin digukuhkan masa jabatan diperpanjang selama 2 tahun ke depan atau total menjadi 8 tahun. 181 Kades di bumi tali Undang Tampeng Teliti yang masa jabatannya diperpanjang 2 tahun ini digukuhkan serentak oleh PJ Bupati Merangin, Bukti, yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdillah Sadi, bertempat di halaman kantor Bupati Merangin, Rabu 10 Juli 2024. Perpanjangan masa jabatan Kades selama 2 tahun itu berdasarkan Undang-Undang No. 03 tahun 2024, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 0 undam tahun 2014 tentang desa. Dalam kesempatan tersebut, Wakub Sadi mengucapkan selamat kepada para Kades yang masa jabatannya diperpanjang. Ia berharap 181 orang Kades yang masa jabatannya diperpanjang 2 tahun itu akan mampu mengemban tugas yang diberikan dengan pedoh rasa tanggung jawab. Saya berharap juga mendoakan agar seluruh kepala desa bisa tetap amanah Insya Allah. Melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Pekah menerima berbagai aspiritasi dan masukan masukan dari masyarakat desa untuk peningkatan kualitas pembangunan desa serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa. Terima kasih telah menonton!